ini kalau mau dikocok gak apa-apa boleh biar lebih bercampur teman-teman ya nah seperti ini jadi seperti ini sudah dapat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng membuat mall dari terasi bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu amin, yuk langsung saja kita simak videonya teman-teman yang yang menerapkan perkebunan atau pertanian organik tentu saja tidak lepas dari aktivitas yang namanya fermentasi dan dalam fermentasi ini memerlukan dekomposer seperti mall ini teman-teman mall merupakan larutan hasil fermentasi berbagai macam bahan alami yang di dalamnya mengandung unsur haram makro mikro CPT zat atau bakteri perombak bahan organik perangsang pertumbuhan dan juga agent pengendali hama dan penyakit teman-teman jadi disini mall peran mall dalam pertanian organik itu sangatlah penting sebenarnya di dalam pembuatan mall ini ada tiga unsur pokok teman-teman yaitu pertama sumber karbohidrat yang kedua gula dan yang ketiga adalah sumber mikroba atau bakteri yuk langsung saja kita siapkan alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan mall ini teman-teman sebenarnya tidaklah membuat karena mall ini adalah barang atau makhluk hidup teman-teman dalam tanda kutip membuat ya sebenarnya ini tidak membuat hanya memfasilitasi untuk tubuh dan berkembangnya mikroorganisme lokal tersendiri itu sendiri teman-teman jadi bahan yang dipergunakan yang pertama karena kita nanti akan membuat satu liter mall teman-teman jadi yang disediakan ini sumber karbohidratnya kami mengambil dari air bekas cucian beras teman-teman juga bisa menggunakan air kelapa atau air biasa atau air AC kalau menggunakan terpaksa menggunakan air PDAM teman-teman harus endapkan dulu minimal 24 jam selanjutnya adalah gula disini kami menggunakan gula merah teman-teman ini sekitar 200 gram yang sudah kami cairkan teman-teman dapat menggunakan gula apa saja termasuk gula pasir juga boleh ya gula aren gula tebu gula kelapa boleh selanjutnya sumber bakterinya atau sumber mikrobanya kami menggunakan terasi terasi udang seperti ini teman-teman ya ini kami menggunakan 5 aja sudah cukup ya selanjutnya adalah tempat tempat ini menggunakan botol bekas air mineral 1,5 liter teman-teman ya karena nanti kan 1 liter cuma segini ya selanjutnya adalah wadah tempat mencampurnya dan juga corong ini adalah contoh mol terasi yang sudah jadi teman-teman jadinya seperti ini kalau seperti ini jadinya ya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut ya itulah tadi alat dan bahan yang kita perlukan teman-teman sekarang kita kerjakan untuk mencampur bahan-bahan ini untuk media perkembang biakan mol ini airnya 1 liter tuang aja disini selanjutnya adalah gulanya juga dimasukkan setelah itu terasinya ini bisa dimasukkan juga disini fermentasi fermentasi ini memerlukan waktu 2 minggu teman-teman jadi di 2 minggu itu adalah masa pertumbuhannya nanti setelah 2 minggu dapat digunakan atau dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti ini lalu dicampur seperti ini pada awal-awal pembuatan ini baunya khas sekali seperti terasi teman-teman namun apabila sudah jadi nanti ada sedikit wangi-wanginya setelah itu dimasukkan ke dalam tol ini kalau mau dikocok tidak apa-apa boleh biar lebih tercampur teman-teman seperti ini jadi seperti ini sudah dapat disimpan di tempat yang teduh suhu kamar teman-teman jadi teman-teman waktu menyimpan itu ditutupnya bisa dilubangi kecil supaya udara udara masuk karena ini adalah makhluk hidup perlu udara untuk bernafas atau teman-teman juga bisa menaruh tisu di sini tisu di sini lalu dikareti atau dengan kain kain biasa saja ditempatkan di sini dikareti karena kalau ditempatkan seperti ini khawatirnya ada serangga atau semut yang masuk teman-teman atau seperti ini ini ditutup namun tidak diserip rapat jadi cuma ditutup seperti ini saja jadi udara masih masuk tidak menggelembung karena dalam fermentasi ini akan menghasilkan gas teman-teman kalau ini ditutup serit seperti ini nanti di sini akan melembung dan waktu dibuka ini akan joss seperti itu gasnya akan keluar kalau teman-teman melakukan fermentasi ini terus ditinggal pergi atau lupa bisa meledak ini botolnya jadi antisipasi saja karena untuk menanggulangi apabila kita lupa seperti ini ini saja ditutup ini saja tidak bisa diserit atau teman-teman menggunakan cara yang sudah kami paparkan di depan tadi seperti ini dan ini adalah contoh fermentasi kami fermentasi apa mol tape yang sudah jadi teman-teman seperti ini di atasnya ada putih-putih ini ini kemungkinan adalah jamur seperti ini ini contohnya yang sudah jadi jadi sudah bening seperti ini jadi kalau mau digunakan seperti ini bisa disaring jadi endapannya tidak tidak diikutkan yang bening ini disaring dimasukkan botol itu disimpan sewaktu-waktu memerlukan mol untuk fermentasi bisa digunakan tinggal diaktifasi saja yang di bawahnya ini bisa dibuat pupuk juga dicampur air disiramkan ke tanaman bisa ya untuk manfaat dan kandungan mikroba apa saja yang terdapat dalam mol terasi ini akan dijelaskan oleh pak D saya teman-teman ya monggo pak D untuk dijelaskan manfaat mol adalah sebagai berikut 1. meningkatkan imunitas tanaman 2. stimulator pertumbuhan generatif dan mencegah kerontokan bunga dan buah 3. sumber nutrisi terutama kalsium 4. membantu dekomposisi bahan organik 5. memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah 6. meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi 7. meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah ada pun mikroba yang dapat diisolasi dari terasi antara lain mikrokokus aerokokus korinebacterium flavobacterium citapaga basilus halobacterium acinetobacter staphylococcus serta beberapa jenis kapang setiap uji coba bisa terjadi perbedaan jumlah dan jenis mikroba yang terkandung di dalamnya terima kasih pak D itu tadi teman-teman ya yang sudah dijelaskan oleh pak D saya tentang manfaat dan juga kandungan mikroba apa saja yang terdapat dalam mol terasi ini dosis aplikasi mol terasi untuk kocor spray maupun dekomposer POC teman-teman dapat menggunakan 10 ml mol ini berbanding 20 ml molase dan air 1 liter teman-teman namun apabila teman-teman ingin menggunakannya sebagai dekomposer pupuk organik padat atau bukasi teman-teman dapat menggunakannya 1 liter mol terasi berbanding 1 liter molase atau gula 1.4 kg dan air secukupnya teman-teman lalu dapat digunakan untuk spray spray pada apa bahan-bahan atau bahan bokasi yang sudah teman-teman siapkan tersebut lalu diaduk secara berkala sampai bahan tersebut sudah terfermentasi maksimal teman-teman ya demikianlah proses pembuatan mol dari terasi teman-teman semoga ilmu yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti pantau serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya petani muda mari berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati